Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala ala sayyidina Muhammad Selamat pagi dan apa kabar sahabat radio kudi Manapun anda berada kami doakan Kabar anda semuanya di kesempatan Pagi hari ini dalam keadaan baik Dalam keadaan sehat walafiat Serta senantiasa dalam lindungan dan bimbingan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Amin amin ya rabbal alamin Alhamdulillah sahabatku senang rasanya Saya Irfan Maulana dapat kembali bersuah Di ruang dengaraan anda semuanya Dalam program ekonomi syariah Semua program yang mengajak Sahabatku untuk selalu bermuamalah Dan di kesempatan pagi hari ini Sahabatku di hari kamis Dua Jumadil awal 1445 Hijriah atau 16 November 2023 Masihi Alhamdulillah kita dapat kembali Berkesempatan untuk menambah ilmu Yang diharapkan semoga dapat Memberikan manfaat bagi kita semuanya Amin amin ya rabbal alamin Dan informasi untuk sahabatku Yang berada di luar jangkauan Audio frekuensi kami Atau tidak bisa mendengarkan Suara radio ku dengan jelas Melalui audio frekuensi Anda bisa mendengarkan Acara ekonomi syariah ini Melalui audio streaming Di www.radioku online.com Atau di www.radioku.com Dan informasi untuk sahabatku Nanti ada sesi tanya jawab ya Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda Melalui layanan whatsapp Di 081-321-461-029 Atau Anda juga bisa Menanyakan langsung Melalui layanan telepon Sahabatku di 085-284-700-147 Dan seperti biasa Sahabatku di kamis pagi ini Kita akan kembali belajar Bersama asati dari lembaga Pengembangan dakwah Al-Bajah Cirebon Itu bersama Al-Ustaz Muhammad Syekho Yang Alhamdulillah sudah hadir Bersama Irfan di studio Kita sama beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah Irfan Syekhullah Alhamdulillah Baik Ustaz di kesempatan Ekonomi syariah Dapat gini ada tema atau materi Apu Ustaz yang akan disampaikan Insya Allah kita masih Membahas tentang warisan Yang masih belum selesai Insya Allah Baik Tahu dulu Ustaz untuk langsung Menyampaikan materinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sahbihi Wa mawawalah Wa tabi'ah Amma ba'du Allahum marhamna Wa la tu'adlibna Wa ngsirna Wa la takhzirna Wa alafina Wa la tumridna Wa akrimna Wa la tu'hinna Wa asirna Wa lazul alayna Yang kami muliakan Kulik kita semua Bu Yahya Serta keluarga Semoga Allah Nantiasa menjaga beliau Memberikan kepada beliau Umur panjang Dalam gadang Sehat Dan semoga Beliau diberikan Taufik Oleh Allah Sehingga beliau Bisa istiqomah Memimpin umat Islam Memimpin kita semua Memimpin para sandri Untuk semakin dekat Kepada Allah Dan sila kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Amin Ya Rabbul Alamin Para orang tua kami Para pendengar Adikulimanapun Anda Berada Alhamdulillah Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Pada Pagi ini Allah memberikan Kesempatan kepada kita semua Untuk memperbaiki Amal kita Untuk menambah Pengetahuan kita Untuk Mengingat kembali Meraja'ah Ilmu-ilmu yang Pernah kita pelajari Dan juga Allah Memberikan keberkahan Kepada kita semua Di pagi ini Yaitu Dengan adanya Majlis ilmu Semoga dengan Kesempatan Yang Allah Berikan ini Bertanda Allah Menghendaki kebaikan Untuk kita semua Amin Amin Kepada keluarga beliau Kepada Sahabat beliau Kepada Tabi'in 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 Ilah Yaumiddin Sampai hari Akhir Kelak Dan semoga Kita semua Termasuk Yang berhak Mendapatkan Syafaat Di dunia Dan di akhirat Amin Amin Untuk Orang-orang Di sekitar kita Saudara-saudara kita Dan juga untuk Kau muslimin muslimat Mu'minin mu'minat Abil khusus Untuk Penulis kitab Ayakut An-Nafis Di madhab Alam Madhab Ibn Idris Di madhab Ibn Idris Yaitu Sayyid Syarif Ahmad bin Umar Al-Shadiri Wa usulihi Wa furuihihim Wala yagalihim Ajamain Annallahu Yaghfirullahum Yerahamuhum Wa i'ulid Rijatim Al-Janam Fuan Biasrarihim Wa anwarihim Wa alamihim Nafahatihim Fid-dini Wa al-dini Wala akhira Wa ilah Hadar Nabi Mustafa Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatiha Wa 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 al-Fatiha Amin Amin Ya Rabbul Al-Alamin Kita lanjutkan pada pembahasan Tentang warisan Yang kemarin sudah kita bahas Tentang syarat-syarat Warisan Dan juga Apa saja Yang menjadi penghalang warisan Yang artinya Seseorang walaupun telah memenuhi syarat-syarat warisan Tetapi ketika Ada penghalang Maka dia tetap tidak dapat Warisan Atau disebut dengan Mawani oleh irsi Contohnya misalkan Di antara sebuah warisan adalah Anak Anak dan ayah itu adalah hubungan yang terpisahkan Walaupun salah satunya sudah meninggal Maka tetap disebut anak Kemudian itu berhak warisan Antara anak dan orang tua Tetapi ketika disitu ada salah satu penghalang warisan Maka anak juga tidak dapat warisan Kemarin sudah kita bahas Tentang pembunuhan Kemudian perbudakan Kemudian perbedaan agama Yang terakhir adalah Ad-Dawr al-Hukmi Kemarin ada Dawr al-Hukmi Dawr al-Hukmi itu Apa namanya Kejadiannya ketika ada Seorang anak Yang lama hilang Atau lama tidak Jumlah dengan orang tuanya Kemudian datang-datang orang tuanya sudah meninggal Sehingga Apa namanya Tidak ada yang bisa Apa namanya Menjadi saksi Atau menetapkan Bahwa dia adalah Ahli waris Atau dia adalah anaknya Ma'id Kemudian disitu masih ada pamannya Yang mana pamannya itu kan Kalau pamannya yang orang yang hidup ini Atau Saudaranya ma'id ya Saudaranya orang tuanya Kalau Paman ini Apa namanya Ingin diakui Pengakuannya Atas Apa namanya Kesaksiannya Atas anak tersebut Sehingga dia mengatakan Ikror Oh iya ini adalah Anaknya ma'id Itu kan syaratnya Paman tersebut harus dapat warisan Nah Ketika dia sudah dapat warisan Dia pengakuannya Sah Ikrornya sah Kemudian anak tersebut Kan harusnya Terbukti bahwa dia Anaknya ma'id Maka harusnya dia Mendapat warisan Tetapi Ternyata Kalau anak dapat warisan Berarti Pamannya tidak dapat warisan Karena Paman itu mahjub Jadi Saudaranya ma'id Itu mahjub Kalau ada anaknya ma'id Jadi antara Keponakan dan paman ini Tidak bisa Dua-duanya dapat warisan Jadi itu Pasti yang dapat anak Kemudian Yang tadi Saudaranya ma'id Atau pamannya Pamannya Anak tadi itu Tidak dapat warisan Nah ketika paman tersebut Tidak dapat warisan Berarti anak ini Tadi ikrornya Tidak sah Anak ini berarti Tidak terbukti Bahwa dia adalah Anaknya ma'id Kalau tidak terbukti Berarti dia tidak dapat Warisan Kalau dia tidak dapat warisan Pamannya dapat warisan Kalau lawsuit Ikrornya sah Ikrornya sah Maka anaknya Terbukti sebagai anaknya ma'id Maka Anak ma'id dapat warisan Ketika anak ma'id dapat warisan Berarti pamannya tidak dapat warisan Kalau tidak dapat warisan Ikrornya tidak sah Berarti anaknya tidak dapat warisan Tidak terbukti Seperti itu Maka Harus diputus bahwa Yang anak ini Tidak dapat Warisan Agar Terbukti bahwa Dia adalah anaknya ma'id Dengan cara ikror Ini daur hukmi Maka anaknya tidak dapat warisan Terhalang oleh daur hukmi Kalau dia dikasih warisan Maka pamannya tidak sah Ikrornya Pamannya tidak dapat warisan Baik Selanjutnya adalah Kalau ada saksi lain selain pamannya Ya sah saja Maka berarti tetap pamannya yang tidak dapat warisan Karena ada saksi lain Ada saksi lain misalkan Oh ini kepala desa dulu pada waktu itu dia kepala desa Catatannya ada di kepala desa Sayang tanda tangan ini Oh iya berarti ini anaknya Ya sudah berarti anaknya yang dapat warisan Pamannya tidak dapat warisan Itu kan kondisi atau situasinya adalah Bahwa pamannya Di kampung itu tidak ada yang bisa menjadi saksi Bahwa anaknya mayit Yang bisa menjadi saksi Atau ikror Hanya pamannya saja Ini misalkan seperti itu Tapi kalau di kampung itu misalkan pada tahu Oh iya ini anaknya Ini anaknya ya sudah Yang dapat warisan adalah anaknya Yang pamannya tidak dapat warisan Nah ini Kondisi atau situasinya adalah Bahwa disitu Tidak ada yang kenal sama sekali Kecuali itu Saudaranya mayit Atau pamannya Sang anak Baik Pada hari ini kita melanjutkan Tentang siapa saja ahli waris Laki-laki dan perempuan Nah ini penting sekali Karena sering terjadi perselisihan Kadang salah faham juga Itu kan disebutkan di kitab yang dibaca Ustadz Sehu itu Itu kan disebutkan dalam kitab-kitab Viki Saya ini saudara dapat warisan Saya saudara seibunya Ini mayit Ini dapat warisan juga Oh saya pamannya Saya juga dapat warisan Itu disebutkan disitu Nah ini harus tahu dulu Urutan-urutan ahli waris Harus tahu dulu syarat-syaratnya ahli waris Seperti itu Jadi Tidak semua yang disebutkan disitu Lantas semuanya dapat Jadi ada aturannya Siapa yang kemudian didahulukan Siapa yang terhalang Mahjub Siapa juga yang berkurang bagiannya Siapa yang bagiannya nunggu sisa dari yang lain Disitu ada aturan-aturannya Jadi tidak semua yang disebutkan Iya kan saya paman itu dapat harusnya Dapat warisan Ternyata ada anaknya laki-laki Sudah paman tertutup Paman mayut Atau saya saudaranya mayut Bahkan mayut itu dari kecil Saya yang ngasih makan Maksudnya Dia misalkan saudara tua Kemudian dia sudah besar Ini kan adiknya masih kecil Masih ngikut dia Yang ngasih kerjaan Yang ngasih makan Nah dia akhirnya sukses Setelah sukses meninggal Nah dia punya anak laki-laki Maka Kadang ini saudaranya itu juga Ngaku-ngaku Ini saudara saya Harusnya saya dapat warisan Padahal dia punya Punya anak laki-laki Maka disitu ada Syarat dan ketentuan Berlaku Tidak boleh Asal semua yang disebutkan Kemudian Oh iya Berarti saya beraku warisan Saya beraku warisan Saya beraku warisan Nah ada Sekala prioritas Karena Warisan itu Biasanya kan Orang meninggal itu Meninggalkan Barang-barang Atau meninggalkan Harta Itu Mungkin Tidak cukup Untuk semua orang Atau kalau Tidak cukup Untuk semua orang Itu kan ada Aturannya Seperti itu Sehingga Memang di dalam Agama Islam Ada Skala prioritas Sehingga disitu Disebutkan Yang Dari yang terdekat Dulu Yang terdekat Kalau yang terdekat Tidak ada Maka merambat ke Yang lebih Luas Itu kan Kemudian Kalau sudah Tidak ada Yang lebih luas lagi Kalau bahas Tadi kita Mungkin ring Satu Ring Dua Ring Tiga Sehingga Dalam Apa namanya Dalam Pengadilan Itu ya Yang Apa namanya Aturan Tentang Waris Tentang keluarga Maka Keluarganya itu Tingkat berapa Ini Ada keluarga Tingkat satu Tingkat dua Tingkat tiga Ini istilah-istilah Dalam ilmu hukum Ada Disitu disebutkan Jadi ini Keluarga Tingkat keberapa Ini keluarga Tingkat tiga Masih ada Keluarga Tingkat satu Terhalang Tidak dapat Seperti itu Jadi ada Ringnya Ada Lapis Lapis Perlapis Sehingga tidak Langsung Otomatis Yang disebutkan disini Nanti dapat Warisan Baik Kita akan Masuk kepada Siapa saja Laki-laki yang berhak Mendapatkan Warisan Dan siapa saja Perempuan Yang berhak Mendapatkan Warisan Ada 15 Kolongan Laki-laki Yang berhak Mendapatkan Warisan 15 kolongan Jadi 15 kolongan Ini Maksudnya Terkadang Ada yang Satu Kolongan Tapi orangnya Tidak satu Ada banyak Contohnya Akhun Saudara Saudara Ternyata Ada level-levelnya Ada saudara Level sekandung Ada saudara Level seayah Ada saudara Level seibu Nah ini Kedekatannya Kan secara Apa namanya Secara hubungan Ya Secara hubungan Nasab Itu kan beda Kalau sekandung Berarti kan Ayah dan ibunya Sama Itu kan Nasabnya Jadi Ke ayahnya Sama Ke ibunya Sama Kalau saudara Seayah Berarti ibunya Beda Jadi Nasabnya Ayahnya Sama Tapi Ibunya Beda Atau Saudara Seibu Itu Ibunya Sama Nasab Ke ibunya Sama Tapi Ayahnya Beda Yang Satu Misalkan Ke A Yang Satu Ke B Misalkan Seperti itu Maka Ada Beberapa Kolongan Kemudian Terkadang Satu kolongan Saudara Sekandung Itu Tidak Satu Saudara Sekandung Terkadang Ada Ada kakak Nomor Satu Kakak Nomor Dua Kakak Nomor Tiga Kakak Nomor Empat Adik Nomor Lima Dan seterusnya Yang intinya Dari Kolongan Kolongan Itu Nanti Ada Berapa Kategori Atau kriteria Termasuk Saudara Itu Ada Saudara Laki Laki Saudara Perempuan Itu Berbeda Berhitungannya Contohnya Lagi Misalkan Apa Namanya Contohnya Lagi Adalah Anak 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 Ternyata Anak Itu Apa Namanya Ada Perbedaan Laki-laki Dan Perempuan Dalam Larisan Ini Kemudian Disini Anak Terkadang Tidak Satu Anak Anak Itu Kadang Empat Lima Tiga Sehingga Nanti Ada Berhitungannya Seperti Itu Ada 15 Kolongan Laki-laki Yang berada Warisan Pertama Al-Abu Ayah Ayah Itu Yang Menjadikan Sebab Dia Lahir Di Dunia Ya Ayah Nah Ayah Ini Adalah Ayah Nasab Jadi Tidak Ada Di Dalam Islam Sebutan Apa Namanya Ayah Biologis Yang Mungkin Sudah Banyak Tersebar Itu Yang Misalkan Hubungan Yang Tidak Diakui Atau Di Luar Nikah Maka Ketika Dia Lahir Maka Tidak Disebut Ayah Tidak Disebut Ayah Karena Apa Karena Dia Bukan Bernasab Kepadanya Tidak Bernasab Kepadanya Termasuk Juga Tidak Termasuk Termasuk Juga Terkait Ini Ayah Angkat Nah Ini Ayah Angkat Itu Tidak Masuk Golongan Ayah Waris Ini Jadi Ayah Yang Waris Ini Adalah Ayah Nasab Kalau Ayah Angkat Enggak Nah Ayah Angkat Itu Misalkan Ada Anak Misalkan Yatim Kemudian Diasuk oleh Seorang Sampai Besar Maka Ini Ayah Angkat Dan Itu Tidak Masuk Dalam Ini Abun Yang Ini Termasuk Ayah Sambung Sambung Itu Adalah Suami Dari Ibunya Sekarang Ayah Sendiri Sudah Meninggal Ibunya Nikah Lagi Walaupun Lagi Lagi Tersebut Sama Dengan Ayah Sama Dalam Kasih Sayang Merawat Sampai Besar Membiayainya Tetap Apa Namanya Bukan Ayah Nasab Yang Dimaksud Disini Warisan Itu Diberikan Kepada Ayah Nasab Termasuk Juga Apa Namanya Ayah Nasab Itu Kalau Ada Namanya Wati Subhat Wati Subhat Itu Adalah Apa Namanya Hubungan Lagi Perempuan Yang Mana Itu Tidak Atas Apa Namanya Unsur Kesengajaan Karena Kekeliruan Dalam Sesuatu Bisa Saja Wati Subhat Itu Kalau Orang Dulu Nyontoh Ada Contohnya Ada Seorang Yang Pulang Ke rumah Karena Gelap Dulu Kemudian Dia Pikir Istrinya Karena Di rumah Di kamar Di rumah Yang Sebenarnya Istrinya Di kamar Sebelahnya Karena Ada Tamu Jadi Yang Jadi Masalah Itu Yang Perempuannya Kenapa Dia Tidak Ngomong Nah Ini Apa Namanya Yang Namanya Subhat Contohnya Lagi Orang Nikah Yang Dikira Nikahnya Sah Karena Karena Memang Awam Kemudian Disitu Ustadznya Juga Mungkin Keliru Atau Salah Sehingga Salah Salah Apa Namanya Akannya Jadi Tidak Sah Misalkan Misalkan Dianggap Ustadznya Dikir Sah Ternyata Tidak Sah Nah Itu Juga Subhat Sudah Terlanjur Terjadi Hubungan Suami Istri Maka Itu Juga Subhat Yang Intinya Adalah Subhat Itu Yang Mana Bukan Karena Kesengajaan Apa Namanya Sudah Tahu Ini Bukan Istrinya Atau Sudah Tahu Ini Bukan Suaminya Kemudian Berhubungan Maka Itu Tidak Lagi Subhat Itu Namanya Persinaan Tidak Ada Nasab Kalau Subhat Masih Nasab Masih Bernasab Seperti Itu Sehingga Dikisahkan Itu Ada Kejadian Yang Orang Baru Pulang Kerja Atau Pulang Dari Mana Malam Malam Kelap Dia Hubungan Sama Yang Ada Di Kamarnya Dikira Istrinya Ternyata Setelah Paginya Loh Ternyata Itu Siapa Yang Tadi Malam Itu Ternyata Tamu Yang Perempuan Itu Padahal Perempuan Sudah Pergi Setelah Pergi Ketahuan Bahwa Itu Bukan Istrinya Diumumkan Dicari Orang Tadi Yang Semalam Nginap Numpang Itu Kalau Nanti Punya Anak Adalah Anak Saya Jadi Al-Abu Itu Orang Tua Nasab Ayah Dari Nasab Yang Selain Itu Tidak Termasuk Baik Itu Yang Angkat Yang Sambung Yang Tiri Ataupun Yang Lainnya Tidak Tidak Ada Kemudian Abuhud Dan Ayahnya Ayah Nah Ini Ke Atas Itu Nanti Insya Allah Akan Kita Nacitkan Setelah Satu Terima kasih Ustaz Atas Pembaran Mater Di Sisi Pertama Kini Kita Akan Jadat Terlebih Dahulu Sahabatku Kemudian Akan Kembali Melanjutkan Pembelajaran Kita Untuk Anda Pastikan Tetap Di Radio Inspirasi Spirit Hati Radio Inspirasi Spirit Hati Jadi Pencet Lewaskan Dari Kompleks Lembaga Pengembangan Da'wah Al-Bahja Sendang Sumber Cirebon Anda Masih Bersama Kami Sahabatku Dalam Program Ekonomi Syariah Dan Kita Akan Lanjutkan Pembelajaran Kita Bersama Al-Ustaz Muhammad Terima kasih Irfan Dan Semoga Rahmat Allah Senantias Terturah Kepada Kita Semua Amin Amin Ya Rabbal Alamin Melanjutkan Pembahasan Tentang 15 Golongan Laki-laki Yang Mendapatkan Warisan Pertama Adalah Ayah Dan Ayah Ini Tidak Akan Pernah Terhalang Oleh Siapapun Kecuali Oleh Tadi Penghalang Penghalang Warisan Yang Disebutkan Ada Empat Jadi Kalau Selama Orang Tua Ini Tidak Ada Penghalang Dari Empat Itu Maka Tidak Akan Pernah Terhalang Oleh Siapapun Dari Saudaranya Mayit Dari Anak Mayit Dari Siapapun Tidak 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 Terhalang Dan Begitulah Hubungan Orang Tua Dan Anak Jadi Kalau Anak Meninggal Orang Tua Berah Kewarisan Walaupun Mungkin Mungkin Mohon maaf Kadang Ada Orang Tua Yang Memang Tidak Pernah Merawat Anaknya Misalkan Dari Kecil Anaknya Dititipkan Dan Seterusnya Misalkan Atau Sudah Terjadi Perceraian Misalkan Antara Orang Tuanya Itu Ibu Dan Ayahnya Itu Tetapi Namanya Orang Tua Itu Tetap Orang Tua Walaupun Sampai Sampai Kapanpun Hanya Saja Sebagai Orang Tua Itu Kan Harusnya Tahun Jawab Jangan Sampai Wah Tetap Dapat Warisan Tapi Tidak Tahun Jawab Tidak Tapi Minta Warisanya Saja Tetap Namanya Orang Tua Akan Terus Ada Hubungan Antara Orang Tua Dan Anak Kecuali Tadi Ada Penghalangnya Yang Empat Yang Sudah Kita Sebutkan Kemudian Ayah Dari Ayah Terus Ke Atas Ayah Kalau Kita Lihat Orang Arab Biasanya Haval Sampai 20 Sampai 30 Nasabnya Dan Memang kita Lihat Seperti itu Seperti yang Sekarang Sedang Ramai Nasab Yang Tercatat Sampai Berapa Sampai Ketikapuluh Sampai 30 Generasi Disebutkan Nah Itu Biasanya Ada Catatannya Kalau Yang Tidak Ada Catatannya Katanya Katanya Saja Kalau Katanya Katanya Kita Tidak Bisa Ikut Ikutan Tapi Kalau Apa Namanya Disini Tentang Warisannya Misalkan Ada Orang Itu Punya Orang Tua Ayah Kemudian Punya Kakek Kakeknya Punya Ayah Lagi Terus Punya Ayah Sampai Lima Generasi Itu Kalau Semuanya Masih Hidup Itu Tidak Semuanya Dapat Warisan Jadi Yang Terdekat Dengan Mayit Yang Dapat Warisan Misalkan Misalkan Irfan Irfan Ahmad Bin Ali Bin Khalid Bin Hamid Maka Misalkan Ada Yang Meninggal Ke atas Yang atas Ini Walaupun masih hidup Empat-empatnya Maka Ada Namanya Skala prioritas Jadi Ayahnya Dapat Kakeknya Enggak Ini karena kan Yang langsung Dengan Apa namanya Dengan Mayit itu Adalah Ayahnya Nah Kalau Ayahnya Enggak ada Baru Kakeknya Kakeknya Enggak ada Kakeknya Lagi Maka Ketika Anaknya Meninggal Kakeknya Dapat Barisan Ya karena Memang Apa namanya Enggak mesti ya Umur itu Ada yang Masih muda Sudah meninggal Ada yang Sampai Tua Ada yang Sampai 80 Umurnya Ada yang Sampai 70 Ada yang Hanya 50 Tahun Macem-macem Sehingga Ketika Anaknya Ini Atau Cucunya Ini Meninggal Maka Kakek itu Dapat Barisan Nah itu Syaratnya Adalah Tidak ada Siapa Tidak ada Ayah Syaratnya Baik Kemudian Wal Ibnu Nah ini Anak Nah anak Anak juga Seperti yang Kita sampaikan Tadi Anak itu Anak Yang Nasab Sama Dengan Ayah Tadi Ayah itu Yang Nasab Kalau Tadi Ada Anak Biologis Yang Istilah Istilah Di Istilah Kita Tidak Ada Istilah Islam Itu Tidak Ada Anak Anak Nasab Anak Adalah Anak Nasab Jadi Yang Lahir Karena Panam Nasab Karena Pernikahan Atau Tadi Ada Subhat Tadi Anak Ini Juga Kalau Misalkan Anak Yang Asuh Dan Ini Sering Menjadi Problematika Ada Sering Banyak Terjadi Anaknya Asli Itu Tidak Mau Ngerawat Orang Tuanya Yang Kerawat Adalah Anak Asuh Tetapi Ketika Orang Tuanya Meninggal Misalkan Maka Kadang Orang Tua Sebelum Meninggal Wasiat Ini Untuk Anak Asuh Maka Sering Sekali Anak Yang Aslinya Itu Tidak Sepakat Karena Anak Aslinya Itu Pengen Berhak Dapat Warisan Lebih Banyak Sehingga Dikatakan Wah Ini Anak Aslinya Tidak Dapat Warisan Kadang Wasiatnya Tidak Ada Yang Denger Hanya Yang Merawat Saja Itu Yang Merawat Itu Yang Dengan Nanti Kalau saya Mati Ini Rumah Ini Buat Kamu Sedangkan Orang Itu Mungkin Rumahnya Banyak Atau Tanahnya Banyak Hartanya Banyak Nah Kalau Rumah Itu Tidak Sampai Sepertiga Harusnya Dia Berhak Karena Wasiat Itu Tidak Boleh Lebih Dari Sepertiga Berhak Karena Wasiat Bukan Karena Warisan Nah Itu Sering Terjadi Dan Juga Anak Anak Yang Kandungnya Yang Tidak Merawat Orang Tuhanya Harusnya Ya Nyadar Juga Jadi Ketika Mereka Dapat Warisan Ya Hibahkanlah Sebagian Untuk Anak Asuhnya Ini Yang Mungkin Dari Apa Namanya Orang Tuanya Sudah 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 Misalkan Sudah Sakit Sakitan Yang Ngerawat Adalah Anak Asuh Misalkan Ya Kasihlah Sebagai Hadiah Dia Terlalu Mersi Orang Tuanya Berterima Kasih Dan Seterusnya Walaupun Secara Nasab Tidak Ada Nasab Kemudian Tidak Ada Warisan Juga Ada Orang Tua Yang Bagus Yang Agar Anak Tidak Warisan Dari Awal Dari Dia Masih Sehat Soker Buker Sudah Dia Tidak Ingin Punya Apa Semua Yang Dia Miliki Sudah Diberikan Ke Anak Anak Sudah Diberikan Hibah Sudah Dihibahkan Kepada Anak Anak Ini Untuk Yang Bengkel Ini Penghasilannya Setiap Bulan Sekian Sudah Ini Bengkel Ini Sertifikatnya Silahkan Ganti Nama Yang Sana Fabrik Apa Ini Buat Anak Yang Nomor Dua Ini Hasilnya Sekian Sekian Sudah Itu Fabriknya Ganti Nama Sudah Langsung Jari Milik Anak Dua Anak Yang Ketiga Itu Yang Sawah Sana Itu Berapa Hektar Sudah Itu Ganti Satifikatnya Ganti Nama Dia Tidak Punya Apa Sudah 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 Iya Tidak Anak Anak Yang Ngasih Untuk Penghasilannya Atau Dia Masih Kerja Apa Yang Bisa Jadi Penghasilan Untuk Makan Sehari Hari Sudah Saya Nggak Ingin Mati Anak Ramut Arisan Sudah 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 Dibagikan Sudah Habis Ya Seperti Itu Boleh Juga Ya Tapi Anak Anak Harus Harus Faham Sebagai Anak Anak Harus Memperhatikan Orang Tua Jangan Penghasilannya misalkan Puluhan juta per Bulan misalkan Sebulan penghasilnya 25 juta misalkan Ya orang tuanya kasih lah Untuk bakal orang sudah Hari tua gitu kan Itu yang pabrik penghasilannya misalkan 50 juta per bulan Artinya orang tua juga sebenarnya Seneng anak-anaknya sudah Tapi jangan sampai terlantar Sudah diberikan semua Akhirnya orang tuanya terlantar Ini anak-anak yang Gak jelas ini Nah artinya apa Anak itu sebenarnya Warisan itu sudah otomatis Ya dapat Tapi tadi dilihat bahwa Anak itu adalah Anak nasab Bukan yang lainnya Anak nasab Bahkan anak sambung itu Anak tiri itu yang dari Misalkan menikah dengan seorang Misalkan yang sudah punya anak Maka misalkan seorang perempuan Menikah dengan seorang laki-laki Duda yang sudah punya anak Maka ya ini Walaupun Dirawat dari kecil oleh yang Ibunya ini Maka ini ibu sambung ini Kalau meninggal Ya ini anaknya gak dapat Karena dia bukan anak nasab Jadi Yang anak itu ya maksudnya adalah Anak yang nasab Yang berikutnya adalah Ibnuhu Anaknya anak Jadi cucu ya Wain safal sampai kebawah Cucu, canggah Kalau bahasa jawanya gitu ya Cucu, cici, canggah Apalagi itu Dan seterusnya lah kebawah Sampai bawah Sampai berapapun Nah ini kadang ada Orang yang hidupnya panjang Umurnya sampai 90 tahun lebih Maka biasanya sampai Anak-anaknya sampai punya cucu Sampai Cucunya punya cucu lagi Itu terkadang Maka Dilihat Nah Untuk cucu Itu berlaku Apa namanya tadi Prioritas Jadi kalau anak masih ada Cucu gak dapat Cucu Level 1 Level 2 Level 3 Beda Cucu Level 1 Kalau masih ada Level 2 gak dapat Apalagi level 3 Dan seterusnya Jadi misalkan Ada A Punya anak B B punya anak C C punya anak D D punya anak E Maka ketika Si A meninggal Itu yang dapat Perlisan adalah B Kalau B nya gak ada Sudah meninggal duluan Sebelum A Maka ketika A meninggal Yang dapat Perlisan adalah C Dan begitu seterusnya Dengan skala Skala prioritas Kedekatan kepada Mayit Dan ini tidak Hanya Satu Ini ya Cucu Satu Satu Anak Misalkan dia Anaknya 4 A, B, C Lagi-lagi semua Nah dari keempat Anak itu punya anak Lagi-lagi juga Misalkan Atau ada yang perempuan juga Maka Mereka Satu level ini Jadi Cucu dari Anak A Cucu dari Anak B Cucu dari Anak C Cucu dari Anak D Empat anak itu Punya anak semua Maka semua Cucu itu Satu level Satu level Jadi Karena satu level Mereka Ya dapat warisan Semua dapat warisan Misalkan orang tuanya Sudah meninggal semua Maka Cucu itu Dapat warisan Cucu Tapi kalau salah satu Dari orang tua Yang A, B, C, D Itu Masih ada Jadi Orang tua punya Anak Empat Misalkan Salah satunya Masih ada Walaupun Ini Tiga orang ini Sudah gak ada Cucu dari Yang lewat Tiga orang ini Gak dapat Gak dapat Kenapa? Karena masih ada Anak Ini Jadi misalkan Anaknya A, B, C, D Nah yang D masih hidup Nah yang A, B, C Itu kan punya anak Nah di warisan sini kan Dia harusnya Cucu itu dapat Tapi karena Masih ada anak Yaitu si D ini Maka semua cucu Gak dapat Ketutup semua Karena satu level Itu mereka itu ya Satu level Jadi level mereka Di bawahnya Level anak Cucu itu Levelnya di bawah anak Nah jadi Tapi kan Ayah saya Sudah meninggal Ya justru Ayah kamu Sudah meninggal Ayah kamu gak dapat Bahagian Kalau ayah kamu masih hidup Mana dapat Bahagian Ya karena Pasti D ini Masih ada Dan itu banyak Yang salah Sangka Ketika kakeknya Meninggal Padahal pamannya Masih ada Cucu ini Minta warisan Katanya Kan saya cucunya Dari anaknya Kakek Yang namanya Fulan gitu Misalkan Ya kan Ayah saya sudah gak ada Harusnya warisan Ayah saya ini Turun ke saya Enggak Jadi levelnya Bukan begitu Levelnya itu adalah Menghitung level Anak Level cucu Baru nanti Anaknya cucu Anaknya anaknya cucu Ke bawah Kalau bahasa kita Anak Cucu Cicit Canggah Dan seterusnya Seperti itu Jadi levelnya begitu Walaupun dia mengatakan Loh kan Bapak saya sudah gak ada Saya Berarti dapat dari Kakek saya Lihat dulu Kalau kakek itu Anaknya Bukan hanya Bapak kamu Maka Dilihat anaknya Masih ada Enggak yang lain Kalau sudah gak ada Semua A, B, C, D, E, E, A, B, C, D Ini sudah gak ada Semua Sudah meninggal semua Baru ini level cucu Level cucu Ke level cucu Ada pun Anaknya cucu Itu Masih di bawahnya cucu Jadi kalau Cucu itu dari A Misalkan sudah meninggal Anak yang dari A Yang dari B Sudah gak ada Misalkan Yang dari C gak ada Nah anaknya si D Ini misalkan ada Masih ada Nah Cucunya si A Itu tetap gak dapat Karena levelnya itu Cucu level 2 Cicit gitu Seperti itu Jadi Apa namanya Anak Itu dapat warisan Kalau anak mutlak ya Gak akan pernah terhalang Karena Langsung hubungannya Dengan mayit Anak dan ayah Tadi saya katakan Tidak akan terhalang Kecuali oleh penghalang yang 4 Tadi Nah Ada pun cucu Itu terhalang oleh anak Jadi selama masih ada Anaknya mayit Maka cucu gak dapat Kalau itu Anaknya adalah lagi Lagi Nah kalau anaknya perempuan Nanti lain lagi Kalau anaknya perempuan Adalah lain lagi Baik Ini cucu ya Cucu ke bawah Semuanya Tapi sesuai level Kalau atasnya masih ada Berarti yang bawahnya Gak ada Eh gak dapat Seperti itu Ini Ini namanya Apa namanya Hijab gitu ya Mahcub Mahcub Jadi anak itu Bisa menghalangi Yang di bawahnya Yaitu cucu Dan terus ke bawahnya Kemudian ayah Juga bisa menghalangi Kakek Kakek ke atas Kemudian adalah Saudara sekandung Saudara sekandung itu Ayah dan ibunya sama Seayah dan seibu Jadi ayah dan ibunya sama Maka Kalau kita punya Saudara sekandung Meninggal dunia Ya saudara laki-laki Atau saudara perempuan Yang penting Yang masih hidup ini Saudara laki-laki Yang meninggal laki-laki Atau perempuan Sama Itu berhak Mendapatkan Warisan Sebenarnya nanti Untuk lebih detail Kita akan Bacakan Sarat-saratnya nanti Ya Panodik Semua yang akan datang Semuanya Ini kita bacakan Secara umum saja Saratnya Kita terangkan secara umum Saudara Sekandung Nah saudara sekandung ini Dia nyambung dengan mayat Lewat siapa Kan dia nyambung dengan mayat Sebagai saudara Itu Karena ada penghubungnya Yaitu siapa Ayah Ya kan Ini saudara sekandung Penghubungnya adalah Ayah dan ibu Jadi ayah dan ibu Ini menikah Ini ayah dan ibu Itu punya anak A dan B Nah anak A dan B Ini namanya saudara sekandung Kalau salah satunya Meninggal Maka satunya Dapat warisan Kalau saat Yang A meninggal Sekandung B Dapat warisan Kalau B meninggal A dapat warisan Yang penting ketika Meninggal Dia masih hidup Nah karena dia Nyambungnya itu Lewat orang tua Ya kan Nyambungnya lewat orang tua kan Lewat orang tua bukan Langsung kan Ini apa hubungannya Hubungannya adalah Karena saudara-saudara itu Apa maksudnya Saudara itu adalah Karena ayahnya sama Dan ibunya sama Jadi dia Bertemu dengan mayat Karena ada Penghubung Yaitu orang tua Nah Karena Saudara ini Terhubung Disebabkan oleh Orang tua Ketika orang tua Masih ada Maka Saudara ini Tidak dapat warisan Iya Jadi Saudara ini Saudara Saudara sekandung Atau saudara seayah Atau saudara seibu Itu mereka Bertemu itu Karena ada orang tua Nah kalau orang tuanya Masih ada Berarti kan Yang mewarisi orang tua Dulu nih Nah yang ini Tidak dapat Yang saudaranya itu Jadi Yang Semua yang nyambung Dengan perantara Perantaranya itu Masih ada Maka yang nyambung itu Dia tidak akan Dapat warisan Seperti itu Karena apa? Karena tertutup oleh Perantara tersebut Ya Misalkan Misalkan Ya gampangnya Gini aja Ada Ada A punya anak B sama C Gitu kan Nah B sama C itu kan Mereka Berhubungan Persaudaraan Karena adanya A Karena adanya A Nah Berarti Si garisnya itu Adalah B sama C Garisnya Sama-sama nyambung Ke A Iya Jadi sambungannya Tidak langsung Antara B dan C Nyambung Begini gak langsung Jadi Sambungannya adalah Lewat A Nah Garis sambungan Lewat A itu Kalau salah satunya meninggal Berarti Dia harusnya kan Arta tinggalnya Diwaris Maka yang mewaris adalah Yang pertama Yang nyambung langsung dulu Kalau nyambung langsung Masih ada Maka ini gak Dapat Seperti itu Kemudian Apa namanya Kalau sudah gak ada Ya dapat Ini Jadi Itu terhalang oleh Orang tua Nah Penghalang berikutnya adalah Anak Laki-laki Kalau Si Mayit ini Saudaranya itu punya Anak laki-laki Maka ya Saudara Sekandung pun gak dapat Karena apa Ada anak laki-laki Nah Karena Anak laki-laki ini Menjadi hubungan terkuat Antara Mayit Dengan Anak laki-laki Dengan anaknya Jadi hubungan terkuat adalah Anak laki-laki Maka anak laki-laki ini Akan menjadi hijab Atau Apa namanya Penghalang Penghalang Dari warisan Si Mayit Yaitu Ayahnya anak ini Yang akan Diambil oleh Ahli waris yang lain Seperti Apa namanya Seperti Saudara Ini Paman Kemudian Anaknya Paman Atau Keponokannya Mayit Kemudian Juga Apa namanya Anaknya Saudara Yaitu Sepupunya dia Maka Anak ini Menghalangi Mereka semua Jadi semua Ahli waris Itu terhalang Oleh Anak laki-laki Kecuali Yang nempel Langsung Dengan Mayit Yang nempel Langsung Dengan Mayit Siapa yang nempel Langsung Dengan Mayit Ayahnya Mayit Jadi Berarti Kakeknya Yang Anak Laki-laki Ini Jadi Ada Ah meninggal Punya Orang tua Fulan Nah Ah ini Punya Anak Namanya Ibnun Nah Anak ini Dapat warisan Dan dia Menghalangi Semuanya Kecuali Yang nempel Langsung Seperti orang tua Atau Sama-sama Anak Atau Pasangan Jadi Pasangan Orang tua Itu Misalkan Istri Atau Suami Itu Tidak Terhalang Karena Nyambungnya Langsung Karena hubungan Pernikahan Antara suami Dan istri Jadi Kalau ada Orang meninggal Dunia Dia meninggal Anak Laki-laki Itu Perhitungan Warisnya Lebih mudah Karena Dia Menghalangi Semua Ahli Waris Kecuali Yang nyambung Langsung Dengan Mayit Yang nyambung Langsung Dengan Mayit Kemudian Anaknya Mayit Baik Laki-laki Atau Perempuan Yang terakhir Adalah Pasangannya Mayit Pasangannya Yang orang Meninggal Tadi Yaitu Baik Suami Ataupun Istri Semacam itu Jadi Anak Itu Kekuatannya Adalah Terkuat Dan Dia menghalangi Semuanya Termasuk Ini Saudara Sekandungnya Mayit Jadi Kalau Ini Kadang Terjadi Perselisihan Antara Paman Dengan Keponakan Itu Gara-gara Ini Gara-gara Ada Orang Meninggal Dunia Punya Saudara Laki-laki Laki-laki Perempuan Banyak Kemudian Punya Anak Anak Laki-laki Satu Apa Dua Nah Ini Bahayanya Kalau Anak Laki-lakinya Masih Kecil Itu Sering Terzolimi Jadi Saudara-saudaranya Nanggap Ini Saya Berhak Warisan Berhak Warisan Anak Laki-laki Masih Masih Kecil Harusnya Warisan Itu Adalah Menjadi Milik Anak Laki-laki Seperti Itu Walaupun Masih Kecil Itu Tidak Masalah Artinya Selagi Terbukti Itu adalah Anaknya Ya sudah Itu adalah Hubungan Anak Dan Ayah Yang dapat Warisan Maka Saudara-saudaranya Jangan Merebut Warisan Apalagi Kalau itu Masih Kecil Adalah Anak Yatim Sama Saja Dengan Merebut Harta Anak Yatim Dan Itu Sangat Berbahaya Baik Itu Tadi Saudara Dan Saudara Itu Ternyata Ada Tiga Level Saudara Segandung Saudara Seayah Dan Saudara Seibu Insyaallah Kita Lanjutkan Saudara Saudara Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kepada Kepada kita Semua Amin Amin Berhasilkan Membahasan Tentang 15 Kolongan Laki-laki Yang Mendapatkan Warisan Dan Tadi Sudah Diberikan Beberapa Keterangan Terkait Ayah Kemudian Kakek Kemudian Anak Dan Cucu Cucu Dari Anak Laki-laki Kemudian Tadi Sampai Juga Kepada Saudara Sekandung Saudara Sekandung Ini Hubungannya Sangat kuat Sekali Karena Ayah Dan Ibunya Sama Jadi Ketika Misalkan Ketika Misalkan Si Apa Namanya Anak Yang 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 Duanya Menjadi Saudara Ini Dua Bersaudara Misalkan A dan B Bersaudara Sekandung Misalkan Ini Keduanya Sama-sama Dapat Warisan Dari Siapa Dari Ayahnya Dan Dari Ibunya Misalkan Ayah Meninggal Maka Dapat Warisan Keduanya Sama Atau Ibunya Meninggal Maka Keduanya Sama-sama Dapat Warisan Karena Keduanya Ini Sama-sama Saudara Yang Ayahnya Sama Ibunya Sama Nah Berbeda Dengan Kalau Saudara Se-ayah Kenapa Hubungannya Berbeda Ini Dalam Hal Warisan Kalau Dalam Saudara Tetap Saudara Dalam Hal Warisan Karena Kalau Saudara Se-ayah Berarti Ibunya Berbeda Nah Ketika A sama B Itu Ibunya Berbeda Ketika Ibunya A Meninggal Maka B Itu Tidak Dapat Warisan Karena Bukan Ibunya Si B Nah Begitu Ibunya Si B Ketika Meninggal Maka A Ini Tidak Dapat Warisan Karena Anaknya Si Ibunya B Itu Hanya B Itu A B Jadi Kalau Saudara Se-ayah Itu Ikatan Dalam Warisan Ini Bukan Dalam Persaudaraan Semuanya Dalam Saudara Sama Dalam Perlakuannya Dalam Ini Semuanya Sama Hanya Membedakan Dalam Warisan Demikian Karena Memang Kalau Tadi A B Itu Ibu Dan Ayah Sama Maka Sama-sama Dapat warisan Dari Ibunya Masing-masing Dapat Warisan Kemudian Dari Ayahnya Dapat Warisan Berbeda Ketika Dia Hanya Ayahnya Saja Yang Sama Ketika Ayahnya Meninggal Dua orang Dapat Warisan Sama Tapi Ketika Ibunya A Meninggal Karena Ibunya Beda Berarti B Tidak Dapat Warisan Karena Bukan Anaknya Ibu A Begitu Pula Sebaliknya Kalau Ibunya B Meninggal A Ini Hubungan Perwarisannya Kan Berkurang Jadi Disini Yang Membedakan Itu Dalam Hal Semacam Itu Sehingga Bisa Kita Apa Namanya Kita Maklumi Semacam Itu Jadi Artinya Tidak Kenapa Dibedakan Sama Saudara Walaupun Saudara Seayah Saudara Kandung Saudara Seibu Beda Itulah Karena Memang Kekuatan Di dalam Nasabnya Berbeda Kekuatan Nasabnya Berbeda Sehingga Dalam Urusan Warisan Sudah Sudah Berbeda Baik Kemudian Saudara Seibu Nah Ini Saudara Seibu Kenapa Menjadi Hubungan Warisnya Itu Lemah Kalau Hubungan Saudara Hubungan Emosional Saudara Tetap Kuat Harus Saling Membahu Membantu Semuanya Kenapa Dalam Hubungan Warisan Ini Lemah Karena Ini Ayahnya Berbeda A dan B Saudara Seibu Ibunya Sama Tapi Ayahnya Berbeda Nah Ayahnya Si A Ini Misalkan Fulan Yang Ayahnya B Misalkan Apa Namanya Misalkan Kita sebutkan Aja Misalkan Ayahnya Si A Adalah Ahmad Ayahnya Si B Adalah Umar Ahmad Dan Umar Misalkan Nah Berarti Si A Ini Sama Si B Ibunya Sama Kalau Ibunya Meninggal Dan Dapat Warisan Hanya Saja Si A Ini Hubungan Warisnya Kuatnya Adalah Dengan Ahmad Yaitu Ayahnya Ke sana Hubungannya Ke kakek-kakeknya Ke paman-pamannya Ke Saudaranya Yang 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 Ayahnya Sama Jadi hubungan Warisannya Kesana Ke Ayahnya Kemudian Si B Hubungan Warisannya Adalah Ke Umar Tadi Ke Umar Ayahnya Si B Ini Jadi hubungan Warisannya Ke kakeknya Ke paman-nya Ke apa Semuanya Itu hubungan Warisannya Kesana Jadi hubungan Warisannya Itu kan Lebih kuat Ke jalur Laki-laki Daripada Ke jalur Perempuan Karena nanti Untuk Apa namanya Kakek Dari Ibu Kakek Dari Ibu Itu kan Sudah Hubungan Warisannya Dengan Anak Tadi Sudah Jauh Karena Anak Cucu Dari Anak Perempuan Sudah Tidak Masuk Dalam Kategori Waris Itu Tadi Hanya Masuk Kategori Dawil Arham Nah Disitu Maka Kekuatan Warisnya Berbeda Jadi Kekuatan Waris Antara Saudara Sekandung Saudara Seayah Dan Saudara Saudara Seayah Kekuatan Warisnya Masih Agak Kuat Karena Mereka Masih sama-sama Nasabnya ke Ayahnya Kemudian Kakeknya Kemudian Saudara Ayahnya Paman-pamannya Dan seterusnya Jadi Hubungan Warisannya Masih Kuat Sedangkan Kalau yang Saudara Seibu Hubungan Warisannya Sudah Agak Melemah Karena Masing-masing Punya hubungan Waris Dengan Ayahnya Masing-masing Dengan Ayahnya Masing-masing Disitu Sehingga Jangan sampai Dianggap Wah ini Diskriminasi Warisan Apa Seterusnya Karena Memang Semuanya Punya Jalur Waris Masing-masing Jalur Wasing-masing Saudara Sekandung Jalurnya Jelas Sama Sehingga Jalurnya Sangat Kuat Sekali Saudara Sekandung Kemudian Saudara Seayah Jalurnya Jalurnya Masih Agak Kuat Karena Masih Jalur Laki-laki Jalur Laki-laki Kakeknya Sedangkan Saudara Seibu Karena Ayahnya Berbeda Sedangkan Nasab Dan Warisan Itu adalah Apa Namanya Yang kuat Adalah Kekolongan Laki-laki Itu Maka Dari Dari Sini Menjadi Menjadi Apa Namanya Perbedaan Dalam Kekuatan Warisan Jadi Sekala Prioritasnya Semacam Semacam Itu Kenapa Ini Saudara Seibu Sekala Prioritasnya Diakhirkan Karena Saudara Seibu Itu Dia Akan Punya Segala Prioritas Warisan Pada Jalur Ayahnya Dia punya Jalur Jalur Sendiri Sekala Prioritasnya Kesanak Akan Punya Jalur Sendiri Sampai Saudara Laki-lakinya Seayahnya Dia Yang Saudaranya Dia Sekandung Terus Kakeknya Dari Ayahnya Dan Seterusnya Pamannya Dan Seterusnya Jadi Semacam Itu Untuk Saudara Ini Dengan Tiga Level Maka Ini Menjadi Penting Bagi Kita Untuk Mengetahui Hal ini Jangan Sampai Kita Menuntut Yang bukan Hak kita Padahal Disitu Ada Hijab Ada Penghalang Tapi Kita tetap Menuntut Atau Mungkin Kita Menganggap Bahwa Kita Berhak Lebih Banyak Atau Mungkin Kita Lebih Berhak Daripada Orang Yang Yang Lain Maka Perlu Dipelajari Dulu Tentang Tentang Warisan Tentang Silsilahnya Tentang Sekala Prioritas Dan Jangan Sampai Kita Merebut Waris Orang Lain Wallahu Alam Biswa Terima kasih Masya Allah Ini Terkait Apa Namanya Investasi Terkait Penalaman Modal Sebagaimana Yang Kita Ketahui Investasi Itu Modelnya Ada Beberapa Macam Di Dalam Syariat Islam Kalau Kita Baca Mu'amalat Sudah Kita Lewat Itu Ada Beberapa Model Investasi Yang Mana Sekarang Dikembangkan Dengan Apa Namanya Model Atau Cara Cara Yang Lebih Inovatif Tetapi Prinsipnya Tetap Dipegang Sama Prinsip Investasinya Itu Tetap Dipegang Di Antara Investasi Yang Sangat Masyur Sekali Adalah Mudoroba 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 Investasi Dengan Kita Menanamkan Modal Pada Seorang Untuk Dikelola Sehingga Hasil Pengelolaan Itu Nanti Dibagi Sesuai Kesepakatan Hasilnya Untungnya Profitnya Dibagi Atau Bahasa Kitanya Profit Sharing Bagi Hasil Bisa Seperti Itu Bahasanya Bagi Hasil Mudoroba Ini Kalau Dalam VK VK Klasik Itu Sebutkan Pada Tijaroh Perdagangan Tetapi Sekarang Ini Ternyata Usaha Itu Tidak Hanya Tijaroh Sehingga Dalam Bahasa Arab Tijaroh Menjadi Definisinya Menjadi Lebih Luas Yaitu Semua Bentuk Bisnis Sehingga Disebut Tijaroh Walaupun Beberapa Bisnis Tidak Disebut Tijaroh Nah Disini Semua Ini dalam Basah Tidak Tijaroh Itu Dalam Bisnis Yang Orientasinya Adalah Profit Maka Disebut Tijaroh Tijari Jadi Bisnis Yang Orientasinya Adalah Profit Keuntungan Itu Mudoroba Dan Kalau Ingin Lebih Detail Seperti Apa Bisa Datang Datang Kepada Perbankan Syariah Bisa Bisa Juga Kepada Lembaga Keuangan Syariah Lainnya PMT Atau Kepada Lembaga Lembaga Lain Yang Disitu Menerapkan Motoroba Jadi Motoroba Itu Kita Menanamkan Modal Untuk Dikelola Kemudian Ketika Dikelola Dapat Untung Untungnya Dibagi Sesuai Kesepakatan 40 60 70 30 Atau Misalkan 50 50 Dan Seterusnya Semacam Itu Itu Pertama Motoroba Itu Salah Satunya Ya Prinsip-prinsipnya Jelas Motoroba Itu Harus Pada Sektor Real Kemudian Disitu Juga Apa Namanya Usahanya Atau Kekiatan Ekonomial Kekiatan Yang Halal Yang Disyariatkan Oleh Islam Bukan Kekiatan Yang Haram Misalkan Minuman Keras Dan Lain-lain Atau Perjudian Dan Lain-lain Maka Harus Yang Halal Nah Dan Yang Lainnya Tetap No Riba No Maisir Dan No Horror Tidak Ada Riba Tidak Ada Maisir Tidak Ada Horror Apa Itu Riba Riba Itu Apa Namanya Dengan Segala Bentuknya Di Antara Bentuknya Riba Kort Yaitu Utang Biutang Yang Mengambil Bunga Fix Atau Tetap Keuntungan Tetap Dari Utang Biutang Tersebut Riba Itu Yang Kedua Adalah Maisir Yang Tidak Boleh Yaitu Maisir Artinya Perjudian Atau Spekulasi Yang Sama Sekali Tidak Ada Sektor Realnya Spekulasi Yang Perjudian Itu Nepak Nepak Saja Ini Untung Apa Nggak Kemudian Yang Ketiga Adalah Goror Itu Yang Harus Dihindari Nah Penghindaran Goror Goror Itu Sesuatu Yang Menipu Curang Culas Goror Jadi Misalkan Dalam Apa Transaksinya Dalam Apa Itu Seperti Ternyata Perusahaannya Adalah Fiktif Misalkan Maka Itu Masuk Dalam Goror Tidak Disebutkan Detail Dan seterusnya Intinya Goror Itu Yang Mengantur Unsur Penipuan Culas Kecurangan Itu Goror Jadi Tadi Motoroba Pertama Motoroba Itu Adalah Akat Menanamkan Modal Untuk Mendapatkan Keuntungan Sesuai Dengan Kesepakatan Nah Keuntungannya Sesuai Dengan Kesepakatan Nah Prosentase Tadi 40 60 70 30 Atau 50 50 Misalkan Itu Prosentase Dari Profit Bukan Dari Modal Kalau Dari Modal Namanya Ribah Misalkan Modal Kita Tanamkan Disitu 1 Miliar Kemudian Nanti Dapat Untung Profit 20% 20% Banyak Sekali Profit 5% Banyak Juga 5% Dari Apa Dari Modal Misalkan Modalnya Misalkan 1 Miliar 5% Sudah 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 50 Miliar 50 Juta 50 Juta 50 Juta Nah Maksudnya Adalah Prosentase Tadi Dari profit 1 Miliar Dikelola 1 Bulan Misalkan Dapatnya Berapa 1 Bulan 1 Miliar Dapat Untungnya 100 Juta Maka Misalkan 40 40 40 40 Dari 100 Juta Itu Jadi Bukan Dari Modalnya Tapi Dari Keuntungannya Keuntungannya Itu Yang Profit Sharing Bagi Hasil Jadi Bukan Dari Modalnya Ini Mudor Robah Kemudian Investasi Berikutnya Adalah Musyaroka Musyaroka Itu Investasi Dalam Apa Join Modal Jadi Kita Sama-sama Kayak Patungan Bahasa Orang Awam Itu Biasanya Dalam Bentuk Perseroan Seringnya PT Itu Sering Modalnya Itu Apa Namanya Join Atau Musyaroka Jadi Saya Kang Irvan Sepakat Ayo Ini Bikin Usaha Apa Oh Bagusnya Bikin Usaha Lontong Sayur Misalkan Ini Modalnya Berapa Ini Butuh Modal Misalkan 100 Juta Rontong Sayur Apa Ini Rontong 100 Juta Kang Irvan 50 Juta Saya 50 Juta Kemudian Siapa Yang Mengerjakan Itu Lain Lagi Namanya Amil Yang Mengerjakan Salah Satunya Yang Mengerjakan Orang Lain Yang Penting Musyaroka Itu Saya Dan Kang Irvan Sama-sama Apa Namanya Join Dalam Permodalan Saya 50% Kang Irvan 50% Kalau ini Berarti Saya 50 Juta Kang Irvan 50 Juta Nah Ini Investasi Ini Namanya Musyaroka Sehingga Kalau Untuk Perusahaan-perusahaan Itu Sering Disebut Syarikah Syarikah Atau Syirkah Nah Itu Kalau Contoh Kecilnya Di kita Itu Kooperasi Kooperasi Syarikah Jadi Orang Dalam Satu Komunitas Itu Sama-sama Patungan Modal Ada Yang 100 Ribu Yang 200 Ribu Kemudian Dikumpulkan Dikelola Jadilah Kooperasi Kemudian Kooperasi Setelah Satu Tahun Berputar Ada Keuntungan Nah Maka Keuntungan Itu Disebut Sisa Hasil Usaha Nah Keuntungan Itu Nanti Dibagi Persentase Modalnya Nah Itu Juga Investasi Tapi Kooperasi Perlu Dilihat Juga Usahanya Apa Sama Dengan Tadi Motoroba Jadi Harus Usahanya Di Sektor Apa Harus Yang Halal Jangan Sampai Nanti Kooperasi Kata Pak Ustadz Syarikah Ternyata Dia Bergerak Di Bidang Yang Riba Yang Nggak Banyak Horornya Penipuan Sehingga Banyak Yang Investasi Bodong Itu Karena Tertipu Horor Kemudian Masuk Dalam Spekulatif Yang Tidak Ada Realnya Cuman Bisa Untung Bisa Enggak Dan seterusnya Dalam Arti Perjudian Nah Itu Yang Berikutnya Adalah Syarikat Dan Masih Banyak Yang Lain Dan Intinya Pegangin Ini No Riba No Maisir Dan No Goror Kalau Orang Nyingkatnya Maghrib Maisir Goror Dan Ribah Maghrib Itu Berbaya Sekali Jadi Prinsip-prinsip Investasi Dalam Syariah Adalah Itu Tadi Tidak Ada Riba Tidak Ada Goror Dan Tidak Ada Maisir Tidak Ada Perjudian Kurang Lebihnya Demikian Dan Bisa Dipelajari Ekonomi Syariah Lebih Lanjut Terkait Investasi Syariah Wallahualam Biswa Baik Masya Allah Terima kasih Jawabannya Semoga dapat Mencerahkan Untuk sahabatku Yang Bertanya Dan Kita sudah berada Di pengujung acara Sudah saatnya Menyampaikan Kesimpulan Dari apa yang telah Disampaikan Dan Dengan Doa Keberkahan Baik Terima kasih Kang Irfan Dan juga Bermadengaraku Dimanapun Anda Berada Kesimpulan Untuk Pagi ini Golongan Laki-laki Yang Mendapatkan Warisan Sudah kita baca Adalah Ayah Kakek Kakek dari Ayah Ayahnya Ayah Kemudian Anak Anaknya Anak Cucu Dan seterusnya Kebawah Kemudian Saudara Laki-laki Yang Sekandung Atau Seayah Atau Seibu Sampai Situ Insya Allah Kita lanjutkan Untuk Saudara Laki-laki Anaknya Anaknya Laki-laki Keponakan Dan seterusnya Insya Allah Bismillahirrahmanirrahim Kami berkumpul disini Ya Allah Karena mencari ridamu Ya Allah Maka berikanlah kepada kami Ridamu Dan berikanlah kepada kami Ilmu yang bermanfaat Ya Allah Yang dapat kami amalkan Dalam kehidupan sehari-hari Yang dapat menggapai ridamu Ya Allah Ya Allah Hajat kami sangat banyak Hajat dunia Dan hajat akhirat Di antara hajat kami Ya Allah Berikanlah kepada kami Keluarga yang Keturunan yang soleh Dan solehah Dan riski yang halal Yang penuh Barukah Allah Ya Allah Hajat kami Sangat banyak di antara hajat kami Ya Allah Hajat dunia dan hajat akhirat Berikanlah kepada kami Rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Sehingga kami dengan mudah Untuk mengamalkan Sunnah-sunnahnya Mengikuti perintahnya Dan meninggalkan larangannya Allah Ya Allah Karuniakanlah kepada kami Istiqomah 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 Iaitu meninggal setelah Mengucapkan kalimat agung La ilaha illallah Muhammad Rasulullah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ala hadin ya waqlun Ya adun saliha Wa alaman nabi salam Salihun Wa ilah hadir Nabi Mustafa Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam Al-Fatiha Kemikian yang bisa kami sampaikan Semoga bermanfaat Dan nabi bila banyak kekurangan Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum salam Warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Baik Terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan Semoga Allah memberikan kemampuan Kepada kita semua Untuk bisa memahamnya dengan baik dan benar Dan semoga kita bisa mengambil manfaat darinya Amin Amin Ya Rabbil Alamin Kami mohon maafkan terima kasih Kepada radio ku Yang sudah merilai acara ekonomi syariah pagi ini Ada radio ku 104,8 FM Kuningan Radio ku 92,4 FM Majalengkah Radio ku 104,7 FM Batam 104,7 FM Batam Radio ku 189 AM Bogor Radio ku 88 Kuburaya Pontianak Radio ku 89,6 FM Purbalingga Radio ku 87,6 FM Braukaltim Radio ku 106,3 KC Kembar Tapura Dan radio ku 93,6 AC Besar Terima kasih juga untuk sahabat ku Atas kebersamanya Kami mohon maaf jika ada kata-kata yang salah Atau kata-kata yang kurang berkenan Dan kita akhiri kebersamaan kita Dengan doa ke faratualan majlis Subhanallahumma bihandika Ashadu an la ilaha ilaha Anta astagfiruka wa tu guli Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!